Intro Halo semuanya teman-teman Apa kabar semuanya? Bertemu lagi bersama Sa dan Danai Oke Video apa lagi ini kita Bagi kanai? Adalah kenapa kita harus sholat Iya videonya Kenapa harus selalu sholat Kenapa ya kira-kira Nay? Iya karena Karena Allah menyukai orang Yang sholat Iya Betul sekali pintar Nay Karena Itu adalah perintah Allah Iya Iya Yang ada di Quran Surat Al-Ankabut Ayat 45 Yang bunyinya seperti ini Dan dirikanlah sholat Sesungguhnya Sholat itu mencegah perbuatan keji dan muka Quran Surat Al-Ankabut Ayat 45 Kemudian Kemudian sholat itu juga membedakan kita dengan orang-orang kafir Bunyinya seperti ini Iya Sesungguhnya ikatan perjanjian yang membedakan antara kita dan mereka Yaitu orang-orang kafir adalah sholat Karena barang siapa meninggalkan sholat Berarti dia telah kufur Hadis riwayat Al-Nasari Nah teman-teman Saya dan Nay akan membagikan video berikut ini Nanti kita komentar ya Selamat menyaksikan Iya Dikidot Dikidot Azan bunyi kita Masih Tidur Selanjutnya Ketika azan zuhur Kita lagi ngapain Lagi Di sekolah ya Iya Terus di sekolah Ketika azan zuhur Tidak langsung sholat Iya Banyak kegiatan di sekolah Kita lagi ngapain Lagi bermain Bermain apa tuh Di Selawakater Ya Abis itu kita ngapain Yoga Yoga Pada saat salat maghrib Kita ngapain Lagi Lagi Menonton Nonton apa Film Titi Iya Film apa biasanya Filmnya adalah Oddball Tom and Jerry Dan juga Revy Dan Spongebob Dan juga Film 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 Favorit Ya Nay Salat maghrib Salat maghrib Salat Issa 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 itu kita lagi ngapain Kita lagi Bikin video Bikin video Bikin video tentang Makeup Terus sudah bikin video Kita ngapain Kita main Hp Hp Iya Terus Hp nya Ikut kita Kita jadi Menikuti perintah Hp Iya Jadi apa boneka Boneka tangan Boneka tangannya Hp Boneka Boneka Bayu Hp Intinya Gimana Berarti kita Setiap azan Berbunyi Kita tidak langsung Solatkan Iya Kita mengejarkan Hal-hal lain Iya Tapi ternyata Apa yang kita Lakukan itu Gak baik Nay Gimana Iya Karena ada Hadisnya Nay Hadisnya seperti ini Rasulullah Salulullah Bersabda Allah Ta'ala Berfirman Sesungguhnya Aku Mewajibkan Umbatmu Solat Lima Waktu Dan Aku Berjanji Bahwa Barang Siapa Yang Menjaga Waktu-waktunya Pasti Aku Akan Memasukkannya Kedalam Surga Dan Barang Siapa Yang Tidak Menjaganya Maka Dia Tidak Mendapatkan Apa Yang Aku Janjikan Direwayatkan Oleh Abu Daud Dari Abu Kotadah Bin Ripi Jadi Kalau kita Tidak Solat Tepat Waktu Nay Kita Tidak Bisa Masuk Surga Iya Gimana Tuh Masuk Neraka Aku Tidak Mau Masuk Neraka Gimana Dengan Teman-teman Semoga Di 2021 Ini Kita Bisa Lebih Menjaga Solat Kita Ya Agar Allah Menjanjikan Sudah Buat Kita Kalau Kita Menjaga Waktu-waktu Solat Kita Itu Tadi Video Tentang Apa Kita Harus Solat Iya Mudah-mudahan Ini Menjadi Pelajaran Buat Kita Ya Bahwa Kita Di 2021 Ini Lebih Berubah Menjadi Lebih Baik Terima Kasih Atas Perhatian Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Sampai Jumpa Assalamualaikum Assalamualaikum Dadah Dadah